What's up the school fans, welcome back to Time Out! besok, actually gak besok, actually 5 jam lagi gue udah berangkat ke airport untuk terbang ke Chicago karena besok gue akan meliput Toronto Raptors melawan Chicago Bulls gue excited banget untuk ke United Center dan juga foto di depan Patun Michael Jordan besok ini semoga ada yang fotoin tapi gue juga excited banget karena gue besok bisa ngajak member gue jalan-jalan untuk melihat United Center jadi kalau kalian ingin ikutan dan nonton Travel for Basketball, pastikan kalian join jadi member di channel ini harganya sangat terjangkau, 20 ribu sebulan kalian bisa support channel ini agar bisa hidup terus ke depannya amin dan juga yang pasti kalian kadang-kadang dapet bonus konten dan juga siapa tau gue suka spill-spill something tentang permaskatan Indonesia jadi don't miss out on that, pastikan kalian langsung join setelah nonton video kali ini dan kita tanggal 21, sorry, tanggal 22 Amerika besoknya itu gue akan terbang ke Indiana dan abis gue terbang itu gue mendarat jam 8, setengah 9, sorry setengah 9 malam gue akan langsung ke rumah Justin Holliday semoga rencananya semua akan lancar aja jadi tadi gue udah text-an, udah i-message-an sama Justin Holliday kita akan melakukan unboxing untuk batik yang dibeli dari Blita dari Mas Yogi so I'm excited for that, kita akan, mungkin gue bikinnya kayak trash talk tapi trash talknya kayak santai gitu ngomongin tentang keviralannya dia di Indonesia lalu kita tengah-tengah baru unboxnya jadi join aja guys, semoga lancar semua ditunggu aja untuk konten-kontennya dan of course gue barunya kelar nonton Bali United melawan Dewa United seru banget dan William Rind terakhir bisa bunuh diri loh kaget banget gue, dan dia juga ada turnover dan akhirnya Dewa United pun bisa memenangkan game hari ini super seru sih, tadi gue sampai gak konten makanya gue agak telat untuk bikin timeoutnya so, kalau gitu kita langsung masuk aja ke comment of the day comment of the day datangnya dari Chris yang memberikan saran actually bagus banget rock and troll kok nama segmen lawakan nih dan ini menurut gue keren banget dan juga kreatif banget jadi, kita akan langsung pake nama tersebut so, once again, thank you so much untuk sarannya kepada Chris really appreciate this dan, ya, kita langsung masuk aja ke rock and troll ada beberapa video yang gue ingin share dengan kalian yang pertama jelas, ini videonya sebelum gue lupa, gue kasih liat dulu videonya Westbrook, I'm a biggest fan Westbrook I said I'm a biggest fan Westbrook Westbrook Westbrook, Russell Westbrook no, 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 I didn't mean it like that fansnya T-Wolf switch up really quick pertama dia teriak-teriak Westbrook, I love you, Westbrook abis itu pas mau disamper sama Russell Westbrook langsung jadi cemen langsung takut bilangnya Westbrook, bukan Westbrook itu lumayan ngakas menurut gue sih and, berikutnya hari ini Yusuf Nurikic, man dia pantas banget sih untuk ditroll ya karena dia nyamperin seorang fanspacer court side lalu langsung rampas HP-nya dan dilempar HP-nya at first glance gue kira ini bocah gue kira ini masih anak kecil tapi ternyata gue liat tangan kirinya memegang beer kenapa kita harus nge-troll Nurikic? karena dia harusnya gak ngelakuin ini sih besok dia akan kena denda yang besar sekali dari NBA kayak dia aja dia trash talk sama penontonnya kena 25 ribu gue gak tau sih ini si Nurikic akan kena tapi ini at least 50 ribu kayaknya bisa ya 50 ribu dan plus mungkin suspension juga pahala Nurikic satunya juga gak main ya gue penasaran sih kira-kira itu orang ngomong apa ke Nurikic sampe marah banget tapi pasti men jangan pernah sih pemain NBA jadi kayak gini sampe memang apa mengambil properti orang dan langsung melempar itu bisa kena suh juga kali ya tapi men just a big L big L untuk Yusuf Nurikic oke kalau gitu kita langsung masuk aja ke berita pertama hari ini of course guys are the Celtics for real? mereka jago banget men Boston Celtics hari ini mereka pick up another big win on the road setelah mengalahkan Denver Nuggets dengan score 124-104 duet Jason Tatum and Jalen Brown makin klop aja makin ngerti main sama satu sama lain dan masing-masing hari ini mencetak 30 poin banyak orang yang bilang oh Jason Tatum dan Jalen Brown gak bisa main bareng tapi ternyata sekarang mereka membutihkan bahwa mereka they can play together on the court and their defense hari ini juga luar biasa banget menahan Nikola Jokic hanya menembak 8 dari 23 ini di luar karakteristiknya Jokic banget karena Jokic bisa nembaknya field goal seru bagus ya tapi tadi di bawah pertamanya Jokic itu udah miss 14 field goal that's a lot dan ini kekalahan yang cukup crucial untuk Denver Nuggets karena mereka sekarang akan turun ke posisi ke 7 dan Minnesota Timber Wolf wow Patrick Beverly after talking a lot of shit akhirnya Minnesota bisa naik ke posisi 6 banyak sekali sih game yang akan menentukan posisi playoff device nantinya tapi sekarang ini Minnesota mau megang posisi 6 tadi juga Celtics mendapatkan big contribution dari Peyton Pritchard yang gak miss 6 dari 6 dan seseringat 17 poin dan kayaknya udah 2 game ya udah 2 game Peyton Pritchard belum miss tembakannya dan gue cuma bilang aja tim yang ketemu sama Celtics in the playoff they are gonna be in big trouble defense mereka no joke sih they can't switch everything dan kayaknya semua pemainnya juga udah buy-in ke sistem defense ya Imei Yudoka apalagi Timelord dia defensive anchor-nya Celtics dan dia has been really brilliant menurut gue di defense dan dia hari ini pun juga plus 36 Jalen Brown sama Tatum of course they are leading the way untuk Celtics menurut gue sekarang ini Jason Tatum dan juga Jalen Brown udah gak terlalu egois lah mainnya walaupun mereka harus tetep cetak poin banyak tapi tetep aja mereka bisa involve apalagi tadi Jalen Brown menurut gue di kuota ketiga dia step up banget setiap kali Denver Nuggets melakukan run dia selalu punya jawabannya dan mematikan momentumnya Nuggets dan sedikit statistik aja dari 25 pertandingan terakhirnya Celtics ini dari StatMuse gue dapetnya rekornya mereka 21 dan 4 dan 13 kemenangan yang mereka dapetkan melawan tim yang berada di zona playoff dan sejak tahun 2022 mulai mereka number one on defense lalu juga mereka bisa menahan field goal paling rendah ataupun juga bilang best field goal percentage defense di NBA dan sekarang ini mereka hanya 0.5 game atau have a game behind number 2 seed yaitu Milwaukee Bucks Celtics ada di posisi 4 sekarang ini dengan rekor 44-28 tapi mereka kalau gak salah tuh waktu awal season mulai 3 dan 9 dan kita kayak oh my god Celtics gak akan kemana-mana Celtics ancil Celtics overrated tapi ternyata akhirnya mereka sekarang sudah menemukan sistem dan juga sudah mempercayai satu sama lain hingga akhirnya bisa bermain sebaik ini so gue yakin baik banget fansnya selalu sekarang yang lagi seneng banget yang kita memenangkan di first round sih siap-siap 7 game aja sih menurut gue and ya ngomongin instant conference Toronto Raptors hari ini juga mengejutkan Philly dengan menang 93-88 ini merupakan kemenangan ke-6 Raptors on the road walaupun main mereka abis kalah at home lawan Lakers tapi ini merupakan 6 menang 6 kemenangan secara beruntun on the road siakam double-double 26 poin dan 10 rebound precious achiwa wow he's been really good for the Raptors hari ini 21 poin dan juga 9 rebound selain offense precious achiwa defensenya dia hari ini wow he was really good jagain si Joel Embiid Embiid 6 dari 20 tembakannya kok gak salah hanya sesuai dengan 21 poin di pertanyaan ini tapi memang sejarahnya Embiid itu selalu struggle sih saat dia menghadapi Toronto Raptors dari 15 pertandingannya Embiid melawan Raptors dia 12 kali ditahan di bawah 50% tembakannya jadi kayaknya memang mereka punya resepnya sih mereka punya resepnya gimana untuk slow down si Joel Embiid and this is gonna be important karena menurut gue mereka bisa aja ketemu di first round NBA playoff nantinya tadi terakhir itu Scottie Barnes sebenernya membuka pintu untuk Philly bisa at least membawa sampai overtime karena dia free thrownya dua kali miss at the end eh tapi si Hardennya males sayur guys bukannya nembak 3 point atau apa dia menang nge drive lalu nyikut mukanya si Boucher lalu kena langsung flagrant one that was a dumb play from James Harden tapi James Harden juga kayaknya akhir-akhir ini kayaknya masa-masa honeymoon-nya si Harden sama Philly udah mulai selesai walaupun dia pick up a big win against Dallas tapi menurut gue tuh udah gak sih cakep pertama lah mainin si Harden sama si Sixers ini ya Harden juga hari ini sayur 17 poin dan 6 turnovers tadi di kuater keempat pun dia ada beberapa turnovers dan menurut gue sangat crucial sekali yeah Raptors juga tim yang patut diwaspadain menurut gue di Eastern Conference mereka well coach dan juga effortsnya mereka juga selalu bagus hari ini pun mereka mendapatkan 20 offensive rebounds dengan Philly hanya 5 dan ini menurut gue juga salah satu penentu kemenangannya Raptors hari ini oke setelah memulai season ini 1 dari 1 dan 12 1 kali menang 12 kali kalah New Orleans Pelicans sekarang naik ke posisi ke 9 setelah mengalahkan Atlanta Hawks dengan score 117-112 dengan kemenangan ini mereka rekodnya sama dengan Lakers yaitu 31 kali menang dan 40 kali kalah tapi mereka memenegang untuk tie breakernya sehingga Lakers akan turun ataupun sudah turun ke posisi ke 10 sekarang ini Lakers jujur berat sih akhir musim ini semoga mereka bisa masuk ke playing tournament karena mereka akan bermain 8 dari 11 pertandingan itu on the road and they are not a good road team but congratulations kepada King James yang kemarin ini sudah melewati rekornya Carmel Lone untuk move up ke second in all time scoring di NBA feeling gue bisa ngelewati karyo Abdul Jebar sih nanti so once again congratulations kepada King James sekarang kita back to the Pelicans Jonas Valanciunas led the way hari ini dengan 26 poin dan 12 seriwang CJ also had a solid game dengan 25 poin and 8 assist kita harus appreciate banget sih CJ ini bener-bener apa ya menikmati role barunya bersama si Pelicans dimana dia jadi playmaker juga and dia assistnya seri sih di atas 6 di atas 7 sih sekarang ini so CJ is enjoying playing for Pelicans and he is playing great basketball and off the bench ada Willy Henan Gomez dengan 17 poin tapi hero-nya hero-nya hari ini untuk Pelicans adalah pemain yang gue cukup ngefans juga yaitu Jose Alvarado yang mencetak 15 poin dan 3 steals man, they need to give him a long-term deal sih di Pelicans karena orang ini energinya gak ada abisnya he is a fighter mentality-nya bagus di menurutnya juga bagus defense-nya juga salah satu jadi reason kenapa hari ini Pelicans bisa mengalahkan Atlanta Hawks terakhir tadi dia hit the dagger layout dia layup ngelewatin Trey yang mau nge-flop tapi gak dikual sama Wasit itu nge-flopnya agak ngelawak juga sih kocak abis tapi dia bisa dapet layup tadi akhirnya untuk bisa memastikan kemenangan di Pelicans hari ini so back-to-back win untuk Pelicans tanpa Brandon Ingram dan kita juga masih belum tau Zion kapan baliknya so this is pretty impressive sih menurut gue apalagi tadi mainnya di kandangnya Atlanta Hawks oke Kelvin Johnson hari ini mungkin adalah pemain yang paling dibenci sama Golden State Wars dan juga Wasitnya Ed Mahoney yang juga itu adalah orang yang paling dibenci mungkin di San Francisco hari ini tapi yang pasti hari ini Spurs berhasil mengalahkan Golden State Wars dengan skor 10-108 endingnya nyebelin banget sih di game kali ini karena tadi ada 2 foul yang menurut gue gak jelas banget yang pertama foulnya Shaky Devin Vassell yang nge-foul si Andrew Wiggins menurut gue juga gak jelas kenapa itu di call yang kedua adalah offensive rebound tadi ataupun juga offensive foul dari si over the back ya over the back call tadi dari Kevin Looney itu juga agak aneh menurut gue kayaknya kayak make up call sih make up call untuk callnya si Andrew Wiggins dan itu cause the game untuk si Warriors karena tadi si Jakob Pertol itu miss the second one dan tiba-tiba si Calden Johnson dapet bola muntah dan langsung dimasukin tadi sama dia dan itu yang membawa Spurs berhasil menangkan game kali ini just so unfortunate untuk si Golden State Wars yang main tanpa Steph Curry kita tau main Steph Curry itu cedera setelah ditabrak sama Marcus Smart pasti akan nanya sama gue semua apa pendapatnya tentang Marcus Smart kemarin menjegal kakinya si Steph Curry kalau gue bilang that was a basketball play cuma memang si Marcus Smart dikenal mungkin orangnya hustle dan juga mungkin agak berantakan suka ngasal menurut gue that was a great play that was a basketball play dia gak ngincar si Steph sama sekali cuma memang sayangnya kakinya Steph kebetulan pas ada disana so gue gak akan menyalahkan kejadian itu menurut gue itu adalah pure accident aja sih apa yang dilakukan sama Marcus Smart walaupun gue tau Steve Kerb pun juga tapi gue setuju banget dengan komentar yang diberikan sama Draymond Green oke ya hari ini Josh Richardson tiba-tiba jauh bermain di Spurs ya dia 25 poin sejak main Spurs kayaknya lumayan cocok ya dia permainannya and di Jante hampir double-double 19 poin dan 8 assist menurut gue kekalahan ini lebih menyakitkan Lakers sih daripada untuk si Warrior sih karena kita tau Spurs akan semakin deket dengan Lakers dari ke posisi ke 10 Draymond Green hari ini juga jujur teknik lain kedua gak jelas kalau hal ini cuma ngomong that's terrible langsung kena technical dan di ejected so that was a big loss juga untuk si Golden State Warriors Jordan Poole hal ini top scorer untuk Warriors dengan 28 poin kalau kita kita langsung langsung ke prediksi itu aja beberapa game yang gue ingin bahas prediksi terakhir itu gue pilihnya Suns ya minus 5,5 lawan Pelikis dan itu cair besok banyak game nih ada 9 pertandingan tapi gue kayaknya mau milih Dallas-nya deh money line gue ngambil ya lawan Minnesota Timberwolf Dallas abis kalah 2 kali gue tau on the road tapi ini big matchup menurut gue mereka harus bounce back apalagi main di homie mereka kalau mereka kalah mereka bisa juga turun nih ke bawah makin jadi kan sayangannya adalah Dallas- Minnesota sama Denver jadi mereka harus menang sih they have to take care of business jadi gue harapkan mereka bisa menang walaupun menangnya 2 poin atau 3 poin aja sih besok sih tapi this is gonna be a good game tomorrow so let's go Dallas good luck everybody hari ini gue akan skip dulu untuk top style kita langsung ke top place kita mulai dengan Spider yang spin off his defender and goes up for one handed slam lalu Jeff Green nih lompatannya masih boleh sih big slam di depannya Daniel Tice lalu Kenyon Martin Jr ini gila denger dong di depannya Jaren Jackson yang salah satu defender paling bagus juga di NBA and next ya defense kita ngomongin nih Kyle Anderson wow slow mo boleh juga ini ngeblok pemain muda loh Jalen Green and of course ada Mo Wagner abis ini dunks in traffic against O. Casey Thunder dia sangar juga loh akhir-akhir ini and Kellen Johnson with the game winning shot against the Golden State Warriors and ini dari NCAA yang lagi ramai gue belum bahas NCAA mas kali lagi Benerik Maturin with the insane poster dong ini lawan TCU and Lance Stevenson man with the play of the day with Oshia 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 Brissett semoga gue omongin bener yang finish with the River Slam man gila ini keren sih dan juga fotonya juga keren banget deh epic banget nih expressing Justin Anderson oke player of the day I think the best player today adalah Donovan Mitchell dengan 36 poin 7x3 poin 8 ribon dan 6 assist hari ini pun just pick up a win over the Knicks 1893 and that is why he is our player of the day timeout game itu dulu untuk timeoutnya besok kita lanjut lagi semoga gue di Chicago punya waktu sih untuk bikin timeout besok ini karena gue kayaknya flightnya agak agak sore sih gue flightnya sore sih dari Chicago ke Indiana so hopefully I have time tomorrow to do timeout kalau gue gak terlalu capek semoga gue besok bisa tidur juga di pesawat so ya guys jangan lupa untuk selalu support channel ini untuk nonton secara full jangan lupa juga untuk kasih like kasih komen and thank you just for watching I will see you guys very soon peace out sub indo by broth3rmax